Upaya Bank Rakyat Indonesia untuk meningkatkan layanan jasa perbankan kepada nasabahnya terus dilakukan. Kali ini Bank BRI menggandeng PT Siloam Internasional Hospital TBK dalam penyediaan layanan perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia TBK menggandeng PT Siloam Internasional Hospital TBK dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan. Kerjasama tersebut meliputi pemberian tarif khusus korporat peningkatan kelas kamar untuk rawat inap dan layanan 24 jam untuk karyawan BRI beserta keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan atau membutuhkan perawatan dengan menunjukkan kartu tanda pekerja dan atau surat jaminan dari BRI. Kerjasama juga meliputi penggunaan case management system untuk manajemen Siloam, penyediaan fasilitas baik, simpanan maupun pinjaman, penyediaan EDC BRI untuk keperluan transaksi pembayaran di seluruh cabang Siloam Hospital serta layanan perbankan lainnya. Direktur utama PT BRI Supra Certo mengatakan kerjasama antara BRI dengan Siloam merupakan salah satu wujud sinergi di mana Bank BRI sebagai perusahaan BUMN diharapkan saling berkolaborasi baik dengan kementerian atau lembaga, perusahaan BUMN lainnya maupun dengan pihak swasta untuk memberikan nilai tambah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi perusahaan itu sendiri, namun yang utama dirasakan oleh masyarakat. Supra Certo menegaskan BRI bangga dapat bersinergi bersama Siloam yang telah dinobatkan sebagai rumah sakit of the year pada tahun 2017. Dan sebagai bank milik BUMN tentu kolaborasi ini sangat bermanfaat nantinya dan memberikan benefit yang luar biasa. Bukan hanya untuk BRI, tapi kita akan kembangkan untuk BUMN yang lain Pak. Jadi kami coba akan kolaborasikan juga rumah sakit Bapak mungkin dengan teman-teman BUMN yang lain. Dan juga bisnis yang lain kecuali banking Pak ya. Kemudian tentu juga added value-nya luar biasa untuk BRI khususnya dan kami merasa bangga dengan sinergi ini, terutama dengan Siloam, pada tahun 2017 sudah dinobatkan menjadi hospital of the year Pak ya. CEO Lipo Group James Riyadi mengatakan Siloam berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan untuk melayani sebanyak-banyaknya pasien. Hal tersebut dilakukan tidak hanya di perkotaan, namun juga hingga yang berada di pelosok desa. Keberadaan dan kesiapan jaringan Bank BRI yang tersebar dari mulai Indonesia bagian barat hingga timur akan mendukung Siloam dalam memujudkan hal tersebut. Bagi kami, kami juga dalam banyak hal itu sejalan dengan BRI, karena visi kami adalah istilahnya growing in stewardship. Kita tidak membicarakan CSR, karena CSR starting point-nya itu adalah semua milik saya. Tapi kalau stewardship itu, seorang steward adalah seseorang yang dipercayakan dengan aset tertentu untuk dipertanggungjawabkan dan untuk dikerjakan sesuai dengan tujuan yang diberikannya itu. Nah kita sebagai steward, kita harus mempertanggungjawabkan dan kita bagaimana terus bertumbuh dalam stewardship itu. Selain daripada itu, jadi growing in stewardship, transforming lives. Bagaimana kita bisa mempengaruhi hidup manusia secara overall, human and living. Nah karena itulah kita, kelompok kami ada sekarang 40% itu di luar negeri, 60% di Indonesia. Dan di Indonesia ini mencakupi 12 sektor, semuanya di bidang jasa. Kerjasama tahap awal, Siluam International Hospital bersama BRI telah mencapai pembahasan pembangunan rumah sakit di daerah yang dilihat paling membutuhkan pelayanan kesehatan dengan melibatkan kesejahteraan pegawai dengan dana pensiun sehingga bisnis ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.